IS seorang perempuan terduga teroris dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan jarang bergaul dengan warga sekitar rumahnya. IS ditangkap terkait dengan kasus penyerangan Wakapoles Karanganyar, Kompol Busroni di lereng Gunung Lawu beberapa waktu lalu. Begini kesehariannya IS di mata tetangga. Digutip dari Kompas.com menurut salah seorang warga berinisial F36 tahun mengaku kaget saat IS ditangkap aparat kepolisian sekitar 2 pekan lalu. Warga tak menduka IS yang sehari-harinya membuka jasa pengobatan alternatif ini ditangkap oleh Densus 88 anti-teror. IS diketahui merupakan warga asli daerah tersebut, ia sudah lama menempati rumah yang menjadi lokasi penangkapan. IS dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang tertutup. F sempat curiga beberapa hari sebelum IS ditangkap pasalnya ada banyak orang asing yang besliuran di sekitar rumah terduga. F tak mengetahui secara pasti alasan penangkapan IS. Sejumlah warga ada yang berspekulasi IS terlibat kasus narkoba hingga penggelapan dana umroh. Belakangan baru mereka tahu IS terlibat dalam kelompok terorisme. Sebelumnya diberitakan tim Densus 88 anti-teror menangkap seorang perempuan terduga teroris berinisial IS di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 5 Juli 2020. Jawa Tengah pada Minggu 5 Juli 2020. KTP sama kakaknya saya minta aja nggak dikasih, apalagi ketemu orangnya jarang hilir-hilir mudiknya keluar masuknya Saya nggak mau memantau setelah dia jarang lakukan ke saya Saya sistemnya gini, prinsipnya gini, saya ART Setiap warga kalau memang saya atur bisa untuk diajak baik ya saya teruskan gitu Kalau enggak ya gimana lagi, masa dia sudah tak kasih tahu beberapa kali Saya suruh ke sana terus, kayak orang-orang misalnya Apa istilahnya ini? Enggak ada penghormatan yang enggak ada Nah penangkapannya pagi tau mas Tadinya sudah selama 3 hari diselidiki dulu Tapi kan sebelumnya kan saya minta dari saya dulu Terus saya suruh laporan, kan ada saudaranya di situ Pak ini aja, bisa bilang sebuahnya Tolong nanti dihubungi saudaranya dulu sebelum menangkan Biar nanti saudaranya tahu Masa saudaranya juga baik-baik kan Di gang sebelah Pada siangnya itu Pak Iainal menerim genteng Tidak tahu sampai dipotong sama Densa Dengan adanya bantuan CCTV yang ada di kampung sini Kan dapat bantuan dari BAMKU itu bisa terlaksana Tapi saya minta untuk penangkapan Kalau bisa jangan ada keganduan Pak Sanita Sekian Tribun News Update kali ini Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya